Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei Volimania, performa timna Serbia di week pertama Vianel 2023 sangat merosot. Banyak pengamat mengatakan, buruknya performa Serbia di Vianel kali ini karena tidak adanya posait andalan mereka, Tiana Boskovic. Pemain yang satu ini memang kerap menjadi motor serangan dari tim nasional Serbia maupun di klubnya, Eksasibasi Dennavik. Sekarang, mari kita cari tahu lebih jauh tentang pemain yang satu ini. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kembali di channel GASUKA VOLI, kanal yang selalu mencoba memberikan informasi menarik seputar dunia bola voli. Tiana Boskovic lahir di Trebinje, Bosnia dan Herzegovina pada 8 Maret 1997. Meski lahir di Bosnia, tapi ia memiliki paspor Serbia. Kecintaan Boskovic pada bola voli sudah tumbuh sejak kecil, kala usianya 12 tahun, tepatnya pada musim Liga 2010-2011. Ia sudah memperkuat tim asal Bosnia, Suk Herzegovina. Bermain bagus di klubnya, membuat tim asal Serbia. Suk partizan Pizura kepincu terhadap bakatnya, Boskovic pun akhirnya diboyong tim tersebut. Lambat laun, akhirnya Tika pun menembus tim nasional Serbia. Bersama tim Nas Junior Serbia, Boskovic mengikuti European Youth Olympic Festival pada tahun 2013 dan berhasil menjadi runner-up. Meskipun kala itu di Partai Puncak Serbia dikalahkan oleh Slovenia, namun Tiana Boskovic dinobatkan menjadi MPV dan Best Spiker. Sukses di tim Nas Junior, akhirnya Boskovic pun promosi ke tim nasional senior Serbia. Debut Boskovic terjadi di ajang FA February World Championship 2014, kala itu usianya masih 17 tahun. Sejak saat itu, karirnya di tim nasional Serbia makin moncar. Ia menjadi sosok yang tak tergantikan dalam beberapa turnamen penting. Ia turut serta membawa Serbia merebut perak di Olympia de Rio pada 2016 dan meraih perunggu di Olympia de Tokyo pada 2020. Pada tahun 2015, tim bola voli asal Istanbul, Aksasibasi, mencium bakat besarnya. Aksasibasi pun membawa Tiana Boskovic ke Turki. Sampai saat ini, Tiana Boskovic masih setia membela tim tersebut. Bakat alam yang dimiliki pemain ini memang sangat luar biasa. Dengan kekuatan spike tangan kirinya, Boskovic merhasil membawa Serbia menjadi kampiun Volleyball World Championship 2022. Selain menjadi juara, ia pun dianugerahi gelar MPV dan Best Opposite. Kini, di saat performa tim Naserbia yang melempam, pendukung Serbia jelas sangat menantikan kehadirannya. Kedatangan Boskovic diharapkan bisa mengangkat performa tim. Rencana awal, Boskovic akan bergabung dengan tim pada week ketiga VNL. Namun, beberapa media menyebutkan, dengan buruknya performa Serbia di week pertama, Boskovic diperkirakan akan masuk tim lebih cepat, kemungkinan di week kedua ia sudah bergabung dengan tim Serbia. Kita tunggu saja, akankah kedatangan Boskovic bisa benar-benar mengangkat performa tim Serbia?